Pendekar Panji Sakti Jilid 32. Nyanyian di tengah malam. Hari itu mereka bertiga tiba di seputar Bukit Lalsan, dua bersaudara Gi serta Sui Lengkong tidak berani menginap di dalam kota, maka mereka pun memerintahkan kusir kereta untuk melewati kota besar dan beristirahat di sebuah dusun yang amat kecil. Selesai makan malam, Gi Beng yang suka bergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeliling dusun, dia ajak Sui. Lengkong menemaninya berjalan-jalan, terpaksa di teng pun mengintil di belakang. Dalam suasana penuh kegembiraan, sepanjang jalan mereka bertiga berpesiar sambil berbincang hingga tanpa sadar telah berjalan meninggalkan dusun itu. Di sisi sebuah bukit, mereka saksikan ada cahaya lentera yang menerangi kegelapan, meski terlihat ada bayangan manusia yang hilir mudik, namun suasana sangat pening, selain suara, hembusan, angin, yang menggoyangkan. Kedaunan, tidak terdengar suara lain, suasana di sekeliling sana terasa diliputi ke misteriusan. Timbul rasa ingin tahu Gi Beng, dengan suara berat bisiknya, aneh, apa yang sedang mereka lakukan. Kelihatannya mencurigakan, Cici Sui, bagaimana kalau kita selidiki dia memang sengaja tidak mengajak Giteng, melainkan mengajak Sui Lengkong, karena dia tahu gadis itu lembut dan penurut, ajakannya tidak bakal ditampik, asal Sui Lengkong bersedia, Giteng pasti akan mengintil juga. Baiklah, mari kita tengok, sahut Sui Lengkong sambil manggut-manggut. Giteng berniat mencegah, namun kedua orang itu sudah pergi jauh, dalam keadaan begini, terpaksa Gi Beng mengikuti di belakang sambil menghela nafas panjang. Dengan ketajaman mati mereka bertiga, tidak selang beberapa saat kemudian terlihat di balik semak tak belukar tampak bersembunyi beberapa sosok bayangan manusia, orang-orang itu mendekam tanpa bergerak dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Berubah wajah Giteng menyaksikan hal itu, bisiknya, hati-hati, nampaknya, belum selesai dia memperingatkan, mendadak terlihat sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari balik semak, tangan kiri orang itu memegang sejenis senjata berbentuk tameng, sementara tangan kanannya membawa lembing pendek, sambil menerjang dia membentak, akan kulihat mau kabur kemana lagi dalam terperanjatnya buru-buru Giteng menarik tangan Gi Beng dan Sui Leng Kong sambil mundur tiga langkah. Tampak bayangan manusia itu menubruk ke atas tanah, tameng di tangan kirinya seperti menekan sesuatu dan serunya sambil tertawa, sudah tertangkap, sudah tertangkap, waktu itu, sebenarnya Giteng sudah siap melancarkan serangan, tapi dengan cepat dia dapat mengenali orang itu hanya seorang lelaki dusun, yang dikira senjata tameng ternyata hanya sebuah keranjang bambu, sedang senjata yang dikira lembing ternyata hanya sebuah tongkat. Orang itu mendongakan kepala, begitu mengenali Giteng bertiga, ujarnya sambil tertawa, Oha, rupanya Hekkoan bertiga ingin ikut menonton keramaian, hati-hati, tempat ini sangat berbahaya, bahaya? Apa yang kalian tangkap? Tanya Gi Beng keheranan. Orang itu tidak menjawab, dia hanya memperlihatkan keranjang bambunya, sewaktu dipukul dengan tongkat, maka terlihatlah seekor ular berbisa muncul dari balik keranjang itu. Di bawah remangnya cuaca, tampak ular itu menongolkan kepala sambil mengeluarkan hidahnya yang bercabang, bentuknya sangat menakutkan. Gi Beng menjerit kaget, seketika itu juga dia merasa senyuman orang dusun itu penuh diliputi kemisteriusan, tanpa sadar dia mundur dua langkah, bentaknya, Mau, mau apa kau orang dusun itu tertawa? Hamba hanya ingin memperlihatkan ular ini kepadamu, kembali dia pukul kepala ular itu dengan tongkatnya, ular tadi seketika menarik kembali tubuhnya ke dalam keranjang bambu. Di tengah malam buta begini menangkap ular berbisa, kelihatannya kau bukan orang baik, bentak Gi Beng nyaring, kemudian sambil menyikut Gi Teng, lanjutnya, tangkap dia, kita periksa berasal dari mana orang ini. Orang dusun itu seketika terkesiap, buru-buru sahutnya dengan gemetar, tunggu, tunggu sebentar, di tengah malam buta begini hamba sengaja menangkap ular berbisa, karena, karena ingin mendapat tambahan beberapa tahil perak, 459 uang apa? Dari siapa? Bicara yang jelas, di atas bukit di depan sana telah kedatangan seorang Buddha. Hidup, bukan, saja, dia, memiliki, kemampuan, menaklukkan naga menundukkan harimau, bahkan makanan sehari-harinya adalah ular berbisa, konon dia orang tua pernah berjanji di depan hujau sewaktu berada di barat untuk menghabiskan 100 ribu ekor ular berbisa sebelum berhasil dengan ilmunya, oleh karena itu setiap hari Buddha hidup itu bersantap ular, dia bersedia membayar satu tahil perak untuk seekor ular berbisa. Itulah sebabnya, hamba, sekalian, menangkap ular sebagai pekerjaan sambilan, walaupun penjelasan itu telah dibumbui dengan dongeng, namun Giting bertiga segera dapat menduga kalau Buddha hidup pemengsa ular berbisa itu pastilah seorang jagoan tangguh dari dunia persilatan yang sedang mempelajari sejenis ilmu beracun. Macam apa tampang Buddha hidup itu tanya Giting dengan kening berkerut? Hamba semua hanya manusia biasa yang tidak kasat meta, mana berani memperhatikan wajah dia orang tua? Kami hanya tahu beliau berdiam di sebuah kuil dewa gunung yang ada di atas bukit dan setiap hari hanya duduk bersemedi, kalau tidak pernah bersuhamuka, bagaimana cara kalian menerima uang perak tanya Gibeng? Ular berbisa yang berhasil hamba tangkap, cukup dimasukkan ke dalam sebuah keranjang bambu dan diantar ke depan kuil, keesokan harinya ketika hamba terbangun dari tidur, akan ditemukan keranjang itu sudah tergeletak di atas meja, ular dalam. Keranjang telah lenyap, sementara isi. Keranjang itu telah berubah menjadi uang perak. Selama beberapa hari terakhir, kejadian itu selalu terulang, Gibeng seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi kedipan mati Giting mencegahnya untuk bicara lebih jauh. A-a-a, apakah Hekkoan ingin menanyakan sesuatu lagi kembali orang dusun itu bertanya? Tidak, kalian boleh segera menangkap pular kemudian cepatlah pulang dan beristirahat, sahut Giting cepat. Dia segera menarik tangan Gibeng dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Diam-diam Sui Lengkong keheranan juga melihat Gibeng begitu menuruti perkataan. Kakaknya, tanpa berusaha menyelidiki persoalan yang nampaknya amat mencurigakan ini, tak tahan ejeknya sambil tertawa. Aku lihat cuaca hari ini kurang begitu baik, kenapa kurang baik? Tanya Gibeng keheranan, matanya terbelalak lebar. Kalau cuaca amat bagus, mana mungkin kau terburu-buru ingin pulang beristirahat, kata Sui Lengkong sambil tersenyum. Gibeng tertawa cekikikan. Kau sangka engkohku tidak suka mencari keramaian. Orang alim, sejak kecil dia sudah nakalnya setengah mati, bertemu siapa saja selalu berkelahi, betul, sekarang dia memang berlagak sok-sopan, soalim, lihat saja, kepura-puraannya tidak bakal berlangsung lama, kau sangka dia mau pulang untuk beristirahat? Jangan mimpi, itulah taktiknya untuk menghindari perhatian orang-orang dusun itu, dapat dipastikan dia bakal mengambil jalan lain untuk secara diam-diam menyelingap naik ke atas bukit, benarkah begitu? Tanya Sui Lengkong sambil melirik Gibeng sekejap. Gibeng menoleh dan tertawa tergelak. Susah jadi seorang engkoh, apalagi kalau segala taktik sudah ketahuan seng adik, katanya. Bukan saja dia tidak berani beradu pandang dengan Sui Lengkong, bahkan begitu dipandang gadis itu, kontan pipinya jadi merah jengah, untung saja gadis itu tidak menaruh perhatian. Setelah berputar ke arah lain, betul saja, sekali lagi mereka bertiga naik ke atas bukit. Dengan metu berkilat dan penuh bersemangat Gibeng bergumam, si Buddha hidup itu tentu memiliki tampang wajah yang aneh, geli juga Sui Lengkong setelah menyaksikan rekannya kegirangan seperti seorang gocah, padahal dia sendiri pun merasa keheranan, rasa ingin taunya meluap-luap setelah mendengar ada orang bisa makan puluhan ekor ular dalam beberapa hari, tanpa disadari dia pun turut mempercepat langkahnya. Bagaimanapun ketiga orang itu adalah anak-anak muda, begitu mendengar ada hal yang aneh, mereka hanya teringat untuk melakukan penyelidikan dan lupa kalau langkah itu sesungguhnya berbahaya dan penuh dengan intayan maut. Buddha hidup itu bisa hidup mengasingkan diri di tengah kuil bobrok di tengah gunung, hal ini menunjukkan bahwa dia berusaha menyembunyikan jejaknya, mana mungkin dia akan membiarkan orang datang mengusut dan menyelidiki. Rahasianya, dilihat dari makanan sehari-harinya berupa ular beracun, ini pun membuktikan dia sedang melatih sejenis ilmu beracun yang menakutkan, dengan kepandaian silap yang dimiliki geteng bertiga, bukan jaminan mereka bisa lolos dari ancaman. Suasana di atas gunung amat ening, sepi, selain rembulan yang mengintip dari balik awan dan suara serangga malam yang memadukan musik, tiada suara lain yang terdengar, rasa seram dan penuh misteri seolah mencekam sekeliling tempat itu. Wajah gibeng yang bulat telur meski panas, namun kaki dan tangannya justru dingin kaku, sepanjang jalan tiada hentinya dia menghibur diri sendiri, jangan takut, dalam semak tidak bakal muncul ular berbisa, dia menghibur orang lain agar jangan takut, padahal dia sendiri sudah ketakutan setengah mati, sepanjang jalan hatinya kebat-kebit, nona itu khawatir kalau secara tiba-tiba muncul ular berbisa dari balik semak dan mendadak mematuh kakinya. Menyaksikan itu diang-diam sui lengkong merasa geli, tiba-tiba jeriknya tertahan, ular sambil menjerit gibeng menjatuhkan diri ke dalam pelukan sui lengkong, wajahnya pucat tia seperti mayat, bisiknya gemetar, ular, ada di mana ularnya ular? Oha, ada dalam perut si Buddha hidup, sahut sui lengkong sambil tertawa cekikikan. Oha, rupanya kau memang nona jahat, semoga saja kau yang benar-benar digigit ular berbisa, SST. Jangan berisik tiba-tiba Gita yang menghardik. Sui lengkong dan gibeng segera berpaling, di antara pepohonan dekat tanah perbukitan, lamat-lamat terlihatlah sebuah bangunan kuil. Cahaya lentera yang redup memancar keluar dari balik dinding kuil yang bobrok, hal ini menambah kemistriusan dan keseraman bangunan itu, seakan-akan kuil itu betul-betul merupakan tempat tinggal setan atau siluman jahat. Tanpa sadar ketiga orang itu menghentikan langkahnya dan mulai maju dengan tubuh merunduk. Mendadak, terdengar, suara, langkah, manusia, berkumandang datang dari bawah bukit. Ketiga orang itu sangat terperanjat, tergopoh-gopoh mereka menyembunyikan diri kebalik pepohonan. Terlihat sebuah lampu lentera yang terbuat dari kertas putih bergerak mendekat dari bawah bukit, setelah berjalan semakin dekat, tampaklah empat orang manusia berbaju hijau yang mengikuti di belakang lentera itu, empat lelaki dengan empat keranjang bambu. Keempat orang itu berjalan dengan kepala tertunduk, tidak ada yang celingukan ke sana kemari, tidak ada juga yang mengangkat wajahnya. Setelah tiba di depan pintu kuil, mereka menghentikan langkahnya jauh dari bangunan. Setelah meletakkan keranjang bambu itu ke tanah, serentak keempat orang itu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah sebanyak tiga kali dengan sikap penuh hormat. Malah mulut mereka terlihat komat kamit seakan sedang membaca doa. Sinar lentera yang membehias dari balik lentera putih membuat paras muka keempat orang itu nampak Hijau. Membesi, menghijau saking takutnya, membuat penampilan mereka terasa lebih aneh dan menakutkan, apalagi dalam suasana seperti itu. Di bawah kabut yang mulai menyelimuti permukaan, di tengah hembusan angin malam yang dingin, di tengah goyangan cahaya lentera berwarna putih, keempat orang manusia berbaju hijau itu berlutut di depan kuil dengan sikap amat menghormat. Jelas pemandangan semacam ini nampak sangat aneh dan penuh diliputi misteri. Tanpa sadar gibeng menggenggam tangan sui lengkong erat-erat, ujung jari tangannya terasa mulai gemetar, telapak tangannya basah oleh peluh dingin. Sekalipun perasaan ngeri dan seram mencekam perasaannya, gadis itu pun merasa tegang bercampur gembira. Pergilah tiba-tiba terdengar seseorang berseru dari balik kuil. Biarpun hanya sepatah kata, namun ada suaranya rendah, berat dan disertai satu kekuatan yang sangat aneh, ucapan itu seolah sebuah martil besar yang menghantam perasaan setiap orang, membuat dada terasa sesak dan napas menjadi tersengal. Sungguh hebat tenaga dalam yang dimiliki orang ini pikir gibeng bertiga dengan perasaan terkesiap. Dalam pada itu keempat orang berbaju hijau itu sudah merangkak bangun dan mundur beberapa langkah, kemudian tergopoh-gopoh kabur meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian pintu kuil dibuka orang. Seorang kakek bertopi bambu, berjubah abu-abu dan bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang menyelingap keluar dari balik pintu, gerakan tubuhnya cepat dan enteng, jelas merupakan seorang tokoh hebat dari dunia persilatan. Dua kali dia bolak-balik keluar masuk kuil, hanya dalam waktu singkat keempat buah keranjang bambu itu sudah dibawa masuk ke dalam, kemudian cahit, pintu kuil kembali tertutup rapat, suara keriut pintu seakan helaan napas iblis keji. Tidak lama kemudian terdengar suara pembicaraan yang lirih berkumandang dari balik kuil, sayang suara itu amat perlahan hingga tidak jelas apa yang sedang dibicarakan. Gibeng segera berbisik ke sisi telinga sui lengkong. Di dalam kuil terdapat dua orang, berarti yang satu adalah si Buddha hidup, sahut sui lengkong. Entah, entah macam apa tampangnya kedua orang itu berbisik dengan suara lirih, Gita yang tidak tahu apa yang sedang mereka berdua bicarakan, tapi setelah melirik sui lengkong sekejap, tiba-tiba dia bangkit berdiri. Buru-buru Gibeng menarik ujung bajunya. Dengan setengah berbisik Gita yang berkata, kita toh sudah berada di sini, paling tidak mesti mengintip dulu tokoh macam apakah si Buddha hidup itu, aneh, bisik Gibeng kehranan, sejak kapan nyali koko jadi begitu besar kalau takut, lebih baik kau tetap tinggal di sini, sambil menggertak gigi-gibeng segera bangkit berdiri, sambil menahan napas mereka bertiga bergerak maju, siapapun tidak berani menggunakan ilmu meringankan tubuh, kuatir suara desiran angin akan mengusik ketenangan tokoh sakti yang berada dalam kuil. Bangunan kuil itu sangat bobrok, banyak dinding yang sudah retak atau berlubang, ketiga orang itu segera mencari retakan di dinding dan mengintip ke dalam. Biarpun bobrok, ternyata ruang dalam kuil itu sudah disapu amat bersih, selain tidak nampak ada debu, meja altar berikut. Patung pujaan pun sudah disinkirkan sehingga ruang kuil itu nampak kosong melompong. Satu-satunya benda yang masih tersisa adalah sebuah lampu lentera yang diletakkan di tengah ruangan, lentera dengan setitik cahaya yang redup. Di bawah kerlipan cahaya api, tampak seorang pendeta berbaju merah membara duduk bersila di atas sebuah tikar, wajahnya menghadap ke arah pintu, tubuhnya sama sekali tidak bergerak, dia mirip sekali dengan sebuah patung Buddha. Orang itu mempunyai perawakan tinggi besar dan kekar, kepalanya amat besar, mukanya merah membara dan memancarkan cahaya merah yang aneh dan menyilaukan mata, bukan cuma kepalanya, bahkan alis matanya pun berwarna merah dan satu-satunya yang berwarna hitam putih hanya sepasang biji matanya yang tajam. Sebenarnya bentuk wajah orang itu tidak terlalu aneh atau menyeramkan, keanehannya justru terletak pada warna merah darah yang menyelimuti sekujur badan orang itu, dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya berwarna merah membara. Gibeng hanya memperhatikan beberapa kejap, dia segera merasakan matanya amat sakit karena silau. Kakek berjubah abu-abu yang mengambil keranjang ular tadi, kini duduk bersila di sampingnya, dilihat dari posisi duduknya, tampaknya kakek berjubah abu-abu itu adalah murid pendekta berbaju merah itu. Sui Lengkong bertiga tidak sempat melihat jelas raut muka kakek berbaju abu-abu itu, mereka hanya melihat si kakek sedang sibuk menarik keluar ular-ular berbisa itu dari dalam keranjang. Ular-ular berbisa yang kelihatan garang dan menakutkan itu, begitu berada dalam cengkeraman tangannya yang kurus berwarna hitam, seketika berubah jadi lemas tidak bertenaga, bukan saja binatang melata itu tidak melakukan perlawanan, bahkan manda saja dibolak-balik semaunya. Dalam waktu singkat kakek berjubah abu-abu itu sudah memilih 10 ekor ular berbisa yang terbesar dan dimasukkan ke dalam keranjang, lalu setelah dipersembahkan kehadapan pendekta berjubah merah itu, dengan hormat diang mundur kembali ke tempat duduknya. Kini di Bengk bertiga sudah dapat menduga pemandangan ngeri apa yang bakal mereka saksikan, wajah mereka bertiga segera berubah hebat, tubuh mereka pun mulai gemetar. Sementara itu pendekta aneh berjubah merah itu telah menangkap seekor ular berbisa dan dimasukkan ke dalam mulut, dengan satu gigitan dia melahap kepala ular itu dan mengunyahnya dengan penuh kenikmatan. Gibeng bertiga merasa hatinya bergidik, tiba-tiba saja perut mereka mual. Pendekta berjubah merah itu sama sekali tidak melakukan sesuatu gerakan, yang tampak hanya dadanya yang naik turun. Ular berbisa yang besar itu pun perlahan-lahan menyusut mengecil mengikuti gerakan dadanya yang naik turun, dalam waktu singkat hanya tersisa selembar kulitular yang kosong, sementara daging serta darahnya telah terhisap masuk ke dalam perut pendekta itu. Gibeng sekalian merasa sangat mual, andai kata tidak mengertap gigi, mungkin mereka sudah muntah saking tidak tahannya. Kalau dilihat mimik muka pendekta aneh berjubah merah itu, dia seolah menganggap ular berbisa itu sebagai hidangan terlezat yang ada di kolong langit, tidak sampai sepeminuman teh, keenam tujuh ekor ular berbisa itu sudah berpindah ke dalam perutnya. Caranya makan ular berbisa secara hidup-hidup sudah merupakan satu kejadian yang mengerikan, tapi kemampuan tenaga dalamnya untuk menghisap daging dan darah ular itu sampai lolos dari kulitnya justru membuat perasaan orang bergidik. Kehaya merah aneh yang memancar dari sekujur tubuhnya terlihat makin lama semakin menyulok dan berkilauan, sinar matanya makin tajam bersemangat, tampaknya setiap kali dia makan seekor ular berbisa lebih banyak, tenaga dalamnya pun ikut bertambah maju satu tingkat. Gibeng benar-benar merasa terkejut bercampur takut, dia tidak kuasa untuk melihat lebih jauh, diam-diam gadis itu menarik ujung baju Sui Lengkong dan mengajaknya pergi dari situ. Sui Lengkong manggut-manggut, secara diam-diam dia pun menarik ujung baju giteng. Tapi belum sempat ketiga orang itu bangkit berdiri, mendadak, kakek, berjubah, abu-abu, itu, membalikan tubuhnya, seolah tanpa sengaja dia melirik sekejap ke tempat persembunyian ketiga orang itu. Giteng bertiga sekali lagi merasa terkesiap, terlebih Sui Lengkong, rasa kagetnya jauh melebih dua bersaudaragi, karena dia segera mengenali kakek berbaju abu-abu itu sebagai tokoh yang sangat dikenal olehnya. Untunglah pada saat yang bersamaan si pendekah berjubah merah itu membisikan sesuatu, kakek berbaju abu-abu itu segera berpaling lagi ke arah lain. Dalam keadaan begini, tentu saja Sui Lengkong bertiga tidak berani berdiam lebih lama lagi di situ. Tanpa membuang banyak waktu ketiga orang itu balik tubuh dan kabur dari situ, sampai cahaya lentera dalam kudil tidak nampak lagi mereka baru menghembuskan nafas lega. Wah, sungguh lihae gumam gibeng dengan nafas tersengal. Kelihatannya ilmu beracun yang dilatih pendekah berjubah merah itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, kata Giteng pula dengan nada berat, andai kata sampai ketahuan mereka, mungkin susah bagi siapapun untuk kabur dari bukit ini dalam keadaan selamat. Siapa sih orang itu? Apakah kau mengenali mereka jejak jagoan silat amat sulit dilacak, sahut Giteng sambil menghela nafas, sekalipun aku merasa agak asing, tapi jelas dia adalah seorang gembong iblis yang sudah lama hidup mengasingkan diri, aaaai. Lebih baik kita tidak usah mengenal mereka, tapi aku mengenali muridnya itu, tiba-tiba Sui Lengkong menyelah. Siapa dia tanya gibeng sambil membelalakan matanya. Dia adalah pocu benteng Hon Hang Po, Leng Net Hang, sampai tiba kembali di tempat pondokannya dalam dusun, gibeng masih diliputi perasaan tercengang dan tidak habis mengerti, gumamnya berulang kali, Leng Net Hang. Kenapa dia bisa menjadi murid gembong iblis itu? Kalau sampai manusia macam Leng Net Hang pun bersedia menjadi muridnya, jelas kungfu yang dimiliki orang ini sangat menakutkan, lebih baik kita jangan mengusiknya lagi, siapa yang bilang mau mengusiknya? Aku hanya ingin, lebih baik lagi kalau dipikir pun jangan, tukas Giteng cepat. Kemudian setelah menatap sekejap Sui Lengkong, tiba-tiba katanya lagi, bukan bermaksud takut atau tidak punya nyali, tapi bukankah tujuan kepergian kita kali ini adalah untuk mencari orang? Buat apa mesti mencampuri urusan orang lain? Kontan gibeng tertawa cekikikan, katanya, aku justru melihat kau tidak bernyali, cuma malu untuk mengakuinya, bukan begitu enci Sui Sambil tersenyum Sui Lengkong melirik Giteng sekejap. Dengan wajah bersemu merah, buru-buru Giteng berdehem, katanya, sudahlah, besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan, lebih baik cepat tidur. Dia tidak berani memandang wajah Sui Lengkong lagi, cepat pemuda itu mengundurkan diri dari ruangan. Kembali gibeng mengomel panjang lebar sebelum akhirnya terhidur. Sedang Sui Lengkong merasa sulit untuk memejamkan mata, walaupun sudah bolak-balik tubuhnya, namun rasa mengantuk seakan sudah jauh meninggalkan tubuhnya. Biarpun di hari biasa dia selalu tampil dengan wajah penuh senyuman, namun begitu keheningan malam mulai menjelang, dia selalu akan terombang ambing oleh pikiran yang kalut, dia merasa banyak masalah yang sulit dihilangkan dari benaknya. Sepanjang malam berulang kali gibeng mengigau sambil berteriak-teriak, ular, ular, menyaksikan hal itu, Sui Lengkong menghela nafas panjang, sambil mengenakan mantel diam-diam dia membuka jendela ruangan. Di luar jendela tampak langit amat cerah, rembulan dan bintang menghiasi malam yang gelap, di tengah hembusan angin yang dingin, tiada hentinya dia memanggil nama Tia Tiong Tong. Dalam keheningan yang mencekam itulah mendadak, dia mendengar suara isak tangis yang amat memedihkan hati, isak tangis itu sayup-sayup terhembus lewat mengikuti angin malam, suara tangisan yang begitu sedih dan memilukan hati, serasa hati tersayat, usus terburai. Tanpa terasa air mata ikut berlinang membasai wajah Sui Lengkong, tanpa sadar dia melompat keluar dari dalam kamar dan berjalan menuju ke sumber isak tangis itu. Dia tidak sadar, selain dirinya ternyata masih ada orang lain yang ikut berada di sisi jendela. Orang itu tidak lain adalah Giteng. Pemuda itu dapat melihat dengan jelas kemunculan Sui Lengkong yang berambut panjang sebahu dan mengenakan baju berwarna putih di bawah cahaya rembulan. Sui Lengkong nampak begitu cantik, cantik bakbida dari dari kahyangan. Tanpa terasa pemuda itu termangu, serta merta dia ikut melompat keluar jendela. Saat itu Sui Lengkong sudah melesat keluar dari dinding pekarangan. Baru saja Giteng hendak mengejar, satu ingatan kembali melintas, cepat dia balik ke dalam kamar dan membangunkan Gibeng yang masih terlelap tidur. Dengan terkejut Gibeng melompat bangun dari tidurnya seraya berteriak keras, ular, tapi setelah melihat jelas orang yang berdiri di hadapannya adalah Giteng, dengan perasaan lebih tenang tegurnya, ada apa ketika mendengar isak tangis, nona Sui keluar rumah seorang diri, aku, aku sangat khawatir, bagaimana kalau kau mengintil di belakangnya? Kalau toh kau yang khawatir, kenapa tidak pergi sendiri? Aku mau tidur saja, sahut Gibeng sambil cemberut, selesai bicara kembali dia merebahkan diri. Buru-buru Giteng menarik tangannya dan berseru sambil tertawa paksa, kalau yang menangis seorang wanita, berarti dia menangis dari kamar tidurnya, masa aku seorang lelaki harus masuk ke dalam kamar wanita lain Gibeng menghela nafas panjang dan menggeleng. A-a-a-i, siapa suruh aku jadi adikmu dan siapa suruh kau adalah kakakku? Buru-buru dia bangun dan mengenakan pakaian luar. Menanti dia mengejar keluar, sui lengkong sudah berada jauh sekali, masih untung nona itu berjalan tidak terlalu cepat, pakaian putihnya kelihatan sangat menyolok di tengah kegelapan malam. Akhirnya Gibeng berhasil menemukan jejaknya, sambil mengerahkan tenaga dalamnya dan menyusul ke depan dan rencananya. Handak menegur. Namun, niat itu segera diurungkan begitu melihat raut muka sui lengkong yang dicekam kesedihan. Ketika mengetahui kedatangan Gibeng, sambil tertawa sedih kata sui lengkong, coba dengar. Sekarang Gibeng baru merasa kalau isak tangis itu memang sangat menyedihkan, tanpa terasa tergerak hatinya. Dengan kening berkerut, bisiknya, ya, betul, anak perempuan siapa yang sedang dianyiaya orang? Mari kita tengok kesana, siapa sangka suara tangisan yang kedengarannya berasal dari tempat dekat itu kenyataan jauhnya setengah mati, harap maklum suasana malam di dusun itu memang kelewat sepi sehingga tidak heran suara isak tangis yang berasal dari tempat jauh pun terdengar sangat jelas. Sui lengkong yang semula masih berjalan santai, tanpa sadar segera mempercepat langkahnya dan pada akhirnya kedua orang itu sama-sama mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk bergerak. Tempat ini adalah bukit lalsan, di kaki bukit terlihat setitik cahaya hiu yang berkedip-kedip bagaikan bintang kesepian, dari arah situlah suara isak tangis itu berasal. Ketika sui lengkong dan gibeng berjalan semakin dekat, di bawah cahaya bintang tampaklah sebatang hiu tertancap di atas sebatang batu hijau di kaki bukit, ada dua orang gadis berbaju hitam yang bertubuh ramping sedang berlutut di hadapan hiu itu sambil menangis terseduh-seduh, sayang wajah mereka tertutup oleh kain cadar berwarna hitam, jelas kedua orang itu enggan wajah asli mereka ketahuan orang. Gibeng segera menghentikan langkahnya, dengan kening berkerut dia berbisik, ternyata mereka bukan sedang dianggihaya orang lain, tapi sedang melampiaskan rasa sedihnya di sini, kalau didengar dari isak tangis yang begitu mengenaskan, kelihatannya orang yang sedang mereka tangisi adalah orang yang sangat dekat dengan kedua orang ini, entah orang itu sempat tidak mendengar suara tangisannya kata sui lengkong pula dengan sedih. Berbicara sampai di situ, air matlah telah membasai wajahnya. Menyaksikan sikap rekannya. Diam-diam. G. Beng. Menghelah nafas panjang, pikirnya, ternyata N. Chi Sui adalah orang yang sensitif perasaannya. Sementara di luar, dia berkata, jika orang itu sudah mati dan ternyata ada orang yang begitu sedih atas kematiannya, boleh dibilang kematian orang itu cukup berharga, tapi, tapi, tapi bila orang itu belum mati dan gara-gara dia orang lain mesti begitu sedih, tukas G. Beng. cepat, maka orang itu kalau bukan kentut busuk, pastilah seorang lelaki goblok yang memuakan, pembicaraan kedua orang ini mesti tidak menggunakan suara yang keras, namun tidak pulat terhitung lirih, sayang. Dalam sedihnya yang luar biasa ternyata tidak seorang pun di antara kedua orang gadis berbaju hitam itu yang mendengar. Kelihatannya hembusan angin malam pun menemani suara isak tangis mereka, berbaur menjadi satu dan menciptakan seuntai irama lagu yang menyayat hati. Sui lengkong yang sudah dibasahi air mata, kini terisak makin menjadi sekali lagi. G. Beng. menghela. Napas. Sambil. Menggelengkan kepala dan tertawa getir, ujarnya, siapa orangnya yang mereka tangisi kau tidak tahu. Masa kau menemani mereka menangis sesedih ini dengan air mata masih bercucuran, sahut sui lengkong, mereka menangisi orang yang dikasihi, sementara aku menangisi masalahku yang menyedihkan, kalau kami sama-sama sedang bersedih. Hati. Apa? Salahnya. Menangis. Bersama, G. Beng. tertegun, sambil menggosok matanya dia berseru, aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan, tapi, kalau kau masih menangis terus, aku, aku pun tidak tahan untuk tidak menangis, baik, kalau begitu menangislah, menangislah, semoga semua orang yang sedang bersedih hati dapat berkumpul semua di sini dan menangis bersama, bisa menangis, jauh lebih lega ketimbang menyimpannya di dalam hati. Kalian menangis karena ada yang ditangisi, sementara aku, tidak seorang manusia pun yang perlu ku tangisi, aku, bukankah aku jauh lebih mengenaskan ketimbang kalian makin berbicara dia merasa makin sedih, sampai akhirnya dia pun ikut menangis terseduh-seduh, malah suara tangisannya paling keras. Entah sudah berapa lama keempat orang itu menangis, akhirnya dua orang gadis berbaju hitam itu berpaling secara tiba-tiba dan berseru, Cici berdua, kalian, kalian jangan menangis lagi, kalian sendiri menangis dengan begitu sedihnya, kenapa kami tidak boleh menangis, sahut gireng, asal kalian tidak menangis, tentu kami pun tidak akan menangis lagi, kami, mana mungkin kami tidak menangis, tapi bila Cici berdua tidak ada masalah yang benar-benar menyedihkan, lebih baik janganlah menangis lagi, masalah apa pula yang membuat kalian amat bersedih gadis berbaju hitam itu mendongakan kepala memandang ke angkasa, kemudian ujam ya sedih, seseorang telah mati, padahal sepanjang hidupnya dia sudah banyak berkorban demi orang banyak, namun tidak seorang pun yang mengetahui pengorbanannya itu, benar, dia telah mengorbankan segala galanya, lanjut gadis yang lain, namun tidak seorang saudara dan sanaknya pun yang memahami pengorbanan itu, bahkan sampai, gurunya pun menuduh dia sebagai seorang murid murtad, seorang pengkhianat, dia dilahirkan tanpa ibu, ayahnya juga telah mati, satu-satunya orang di dunia ini yang paling dekat dengannya ternyata, akhirnya dia harus tewas di tangan orang yang paling dekat dengannya, kembali gadis yang lain menambahkan, walaupun hanya serangkai pembicaraan yang sederhana, namun telah menceritakan sebuah kisah kehidupan yang amat tragis, dalam keadaan begini, siapa yang tidak merasa bersedih? Gibeng berdiri tertegun, lama sekali dia termangu oleh kisah cerita itu, gumamnya, kalau dia benar-benar manusia macam begini, aku, aku pasti akan turut menangisi kepergiannya, suwi lengkong yang selama ini hanya tertunduk sambil menangis, tiba-tiba mendongakan kepala, selesai membesut air mata, tanyanya dengan gemetar, si, siapa yang kau maksud? kedua orang gadis berbaju hitam itu serintak berpaling, memandang ke arahnya. Di bawah cahaya bintang, terlihat nona itu berdiri dengan wajah pucat pias, wajahnya sayu, meskipun kecantikannya sudah terselubung di balik kepedihan, namun sorot matanya tampak tetap jeli dan indah. Kedua orang gadis berbaju hitam itu tertegun, sampai lama sekali tak mampu berkata, kenapa, kenapa kalian tidak bicara tanya suwi lengkong? Tiba-tiba kedua orang gadis berbaju hitam itu berangkulan kembali dan menangis semakin sedih. Kau, kau, paras muka suwi lengkong semakin pucat. Sebenarnya cici, cici pun kenal dengan orang, orang yang kami tangisi, ujar gadis berbaju hitam itu terbata-bata. Siapa? Siapakah dia suara suwi lengkong makin gemetar? Tiat, tiong, tong tiat tiong tong gibeng ikut menjerit keras. Sementara itu suwi lengkong sudah mencengkeram baju gadis itu sembari menjerit, tiat tiong tong. Kau, yang kau maksud benar-benar tiat tiong tong benar. Mana ada orang lain yang jauh lebih banyak berkorban daripada tiat tiong tong kata gadis berbaju hitam itu sedih, kecuali untuk tiat tiong tong, mana mungkin aku akan begitu bersedih, sekujur badan suwi lengkong mulai gemetar keras, tubuhnya mendadak jadi rapuh bagai selembar daun kering yang dihembus angin kencang, jeritnya. Kau bohong. Tiat tiong tong tak mungkin mati, dia tak mungkin mati dia memang tak pantas mati, tapi dia, dia benar-benar telah mati. Enci suwi, kau anggap aku tegam menipumu kau, kau kenal aku? Siapa kau leng? Cing peng, sambil menjerit keras suwi lengkong berpaling ke arah gadis yang lain. Perlahan-lahan gadis berkerudung hitam itu melepaskan kain cadarnya dan menampilkan wajahnya yang cantik jelita, wajah yang telah basah oleh air mata. Dia tidak lain adalah untai-tai. Tubuh suwi lengkong tampak gontai, mendadak dia merasa pikirannya kosong, tidak ada lagi secuil kekuatan pun yang menopang tubuhnya. Dia cukup mengerti, perkataan orang lain mungkin saja bohong, tapi kedua orang ini tidak nanti akan membohongi dirinya, tubuhnya mulai roboh lemas. Buru-buru Gibeng memeluk tubuhnya sambil berteriak, siapa yang telah membunuh tiap tiong tong? Siapa yang telah membunuh tiap tiong tong? Cepat, beritahukan. Kepadaku, orang itu adalah adik angkatnya, Im Cheng Sahutun Tai Tai dengan kepala tertunduk. Sekali lagi tubuh suwi lengkong bergetar keras. Gibeng ikut tertegun, lama kemudian dia baru bergumam, Im Cheng. Im Cheng, di mana dia sekarang dia pun telah mati jiwa suwi lengkong yang sudah melemah bagaimana mungkin bisa menerima pukulan batin seberat ini? Belum sempat berteriak, kembali dia jatuh tidak sadarkan diri. Gibeng mendongakan kepala memandang langit, jeriknya amat sedih, Oha! Tian! Sudah! Terjadi! Tragedi! Yang Begitu Mengenaskan di dunia ini, kenapa kau tidak mencampurinya? Tentu saja dia tidak tahu kalau pada saat yang bersamaan telah terjadi peristiwa yang menyedihkan di tempat lain. Walaupun tiap riong tong belum mati, namun dia jauh lebih menderita dan tersiksa daripada mati. Penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama ini, kecuali dia pribadi, mungkin tidak ada orang kedua di dunia ini yang bisa menerimanya, hati dan perasaannya benar-benar sudah dipoles menjadi lebih tangguh daripada lempengan baja. Sambil menggertak, gigi, dia, usir, jauh-jauh, semua persoalan yang tidak patut dipikirkan, semua masalah yang sulit dilupakan. Andai kata dia sendiri pun tidak memiliki masalah masa lalu yang memedihkan hati dan sukar terlupakan, tidak mungkin. Dia bisa mengetahui betapa sulit dan susahnya untuk melupakan semuanya itu. Tapi tiap tiong tong yang ulet dan gigih berhasil melakukannya, dia berhasil menghimpun semua semangat, pikiran dan tenaganya untuk berlatih siang malam. Dia mati-matian menyiksa diri, mati-matian melecuti diri sendiri, dia tidak memberi waktu yang cukup bagi diri sendiri untuk beristirahat, karena begitu dia berhenti berlatih, siksaan itu pun mulai menggigit dan menyiksa batinnya lagi, menyiksa tubuhnya bagai pagutan ular berbisa. Sementara itu sepanjang hari kaisar malam hanya duduk termenung bagaikan sebuah patung batu. Lorong rahasia itu meski tetap tampil indah dan mewah, namun sudah kehilangan gelak tawa yang riang dan ramai, semuanya berubah jadi gelap tidak bersinar, sepi, hening hingga susah tertahankan oleh siapapun. Kawanan gadis yang lincah dan menyenangkan pun telah kehilangan senyuman mereka yang menawan, terkadang sewaktu memandang dari balik cermin pun, mereka seolah lupa bagaimana tampang sendiri ketika sedang tertawa. Mereka tiada hentinya melecuti diri sendiri, siang malam tanpa berhenti berusaha menyingkirkan guguran bebatuan yang menyumbat lorong itu, mereka berusaha secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu, membuat sebuah jalan tembus. Akhirnya sampailah pada hari ini, hari di mana menurut perkiraan mereka sudah berada sangat dekat dengan pintu keluar, tinggal bekerja setengah hari lagi, seluruh lorong rahasia itu sudah dapat ditembus. Waktu itu wajah mereka sudah sayur dan kucau, rambut mereka sudah kehilangan cahayanya, pakaian indah yang mereka kenakan pun sudah robek dan compang-camping. Jari jemari mereka yang semula halus dan ramping, kini sudah berubah kasar dan penuh ditumbuhi kulit keras, kerlingan mati mereka yang jeli pun dipenuhi butiran air mata. Tentu saja air mati mereka adalah air mati kegembiraan. Setelah berjuang dan bersusah payah sekian lama, pada akhirnya jerih payah mereka membuahkan hasil. Khusus hari ini, Tia Tiong Tong pun ikut meninggalkan latihannya untuk bergabung dengan mereka, malah kaisar malam yang selama ini bagaikan patung pun sudah mulai nampak bergeirah hidup. Tampaknya lorong rahasia itu segera akan tembus, perasaan mereka ketika itu sangat gembira, sangat senang, perasaan yang tidak terlukiskan dengan perkataan apapun. Sayangnya, di saat yang terakhir itulah, mendadak mereka jumpai ada sebuah batu raksasa seberat ratusan ribu kati menghadang jalan terakhir mereka, memisahkan harapan mereka yang terbesar, menghancurkan kegembiraan mereka. Yang terbesar, membuat seluruh jerih payah berlalu dengan begitu saja. Kini semua senyuman, semua kegembiraan telah berubah, berubah jadi darai air mata. Dalam waktu singkat semua orang tertegun, semua orang berdiri melongot, seluruh kekuatan tubuh kawanan gadis itu pun ikut berubah jadi kekosongan, kehampaan. Satu per satu mereka berlutut di tanah sambil menangis terseduh-seduh, mereka merasa seakan tidak punya tenaga lagi untuk bangkit berdiri. Sepasang macu kaisar malam telah berubah jadi merah membarah, tubuhnya gemetar keras, rambutnya berdiri kaku bagai landak, sepasang kepalanya mengepal kuat-kuat, seolah sedang menggenggam. Semua kesedihan dan kegusaran yang tak mampu diucapkan. Tia Tiong Tong sendiri pun berdiri tertegun sambil mengawasi batu raksasa yang mustahil bisa digeser dengan tenaga manusia, pikirnya dengan sedih, Tian, wahai, Tian, apakah kau benar-benar hendak memerangkap kami di tempat ini? Mengurung kami sampai mati.